Menjadi pemenang bukan pecundang dalam komitmen itu penting Orang-orang yang menjadi pecundang dalam komitmen adalah mereka Yang ikut meneriakan slogan komitmen untuk menjadi apa tapi tak pernah mewujudkannya Mereka putus di tengah jalan, habis karena semua hanya letupat emosi yang ada Tetapi pemenang dalam komitmen adalah mereka yang mewujudkan apa yang mereka teriakan Karena mereka berteriak bukan karena diajak oleh seseorang tetapi berteriak karena itu yang menjadi keinginan Orang banyak di sekitar diri hanyalah sebuah situasi tapi bukan penentu langkah ini Karena itu penting sekali kita menjadi pemenang dalam komitmen dan bukan pecundang Jadi jangan biasakan diri terjebak dalam motivasi-motivasi kosong yang tak bernilai Yang dilontarkan, diteriakkan, semangat bergairah keluar dari pintu gerbang Lulus sudah menghadapi kehidupan tak berbekas dalam kehidupan Nah itu menyedihkan Pemenang dalam komitmen Apapun yang ada di sekitarnya hanyalah alat bantu yang bersifat sementara Karena sejatinya pertandingan terjadi di dalam diri sendiri Bagaimana menjadi pemenang dan bukan pecundang Banyak orang ikut seminar di sana sini Tapi tetap pada posisi yang tak berubah Banyak orang bicara ini dan itu Tapi tetap saja hidup tak bernilai Kecuali tumpukan rupiah yang bertambah Tapi inilah hidup tak ada yang berubah Bahkan mungkin semakin merosot adanya Itu mirip seperti pemimpin yang mengucapkan banyak pidato Tapi tak ada yang dilakukannya Semakin banyak yang diucapkannya Semakin menunjukkan rendahnya kelasnya Betapa ia pecundang dan bukan pemenang Nah hati-hati Semoga Anda menjadi pemenang yang sejati Dan bukan pecundang Yang tampaknya seperti menang Samun sejatinya Anda bukan pemenang Selamat menjadi pemenang dalam komitmen Dan bukan pecundang Temukanlah gagap gempita kehidupan Paksalah tiap tangan bertepuk Dan mulut mengaku Anda memang pemenang dalam komitmen Pikirkan makna yang dalam Bersama saya Big Man Si Rai Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya